Untuk membahas tentang bagaimana mengisi kekosongan PJ Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada bulan Oktober 2024 Kami dari DPRD mendapatkan surat dari Kementerian DKI yang meminta agar DPRD melalui partai-partai yang ada atau peraksi yang ada di DPRD DKI agar bisa mengusulkan calon PJ Gubernur yang dapat mengusulkan masing-masing partai itu yang punya peraksi ya tentunya itu tiga orang calon Nah pada hari ini sudah kita tindak lanjuti surat Kementerian DKI dengan melakukan rapat yang diperlukan sementara dengan putusan-putusan partai dan sudah kita sampaikan surat itu dan masing-masing partai politik yang ada perwakilannya sudah menyampaikan pandangan-pandangannya ya bagaimana agar mereka itu bisa menindak lanjuti surat dari Kementerian DKI dan dari hasil pembicaraan bahwa mereka siap untuk menyampaikan usulan-usulan PJ Gubernur dan tadi sudah terjadi pandangan-pandangan mengenai masalah waktu karena kita diberikan kesempatan waktu sampai 13 September 2024 nah kami sepakat nanti ya rapat yang hari ini kita ekskor sampai dengan tanggal 13 September 2024 ya pukul 10 kita akan mulai lagi ya kami minta kepada mereka usulan nama-nama itu ya yang memunisarat usulan-usulan nama tiga calon tidak perlu nanti baru kita akan bahas kita akan ranking dari usulan-usulan dari masing-masing partai politik yang ada